Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Christian di Kioskom Channel Oke, kali ini saya akan membahas Headset Internasional Jadi headset ini benar-benar yang dipakai para gamer dunia Mulai dari gamer Dota, Pointblank, CSQ, Tetris, Zuma, Minecraft, dan lain-lain Nah, Rata-rata yang memakai turnamen-turnamen internasional-internasional itu Rata-rata memakai headset berkualitas Jadi ada Razer, ada SteelSeries, ada Logitech, dan ada Kingston HyperX Nah, Kingston HyperX ini ada tiga series, dan semuanya dipakai para gamer dunia Seperti VC Gaming, terus tim, apa namanya, Navi, tim HyperX Go, terus tim SK Gaming, nah Rata-rata memakai ini Oke, sekarang kita lihat bagaimana bedanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Nah itu adalah headset Kingston HyperX Saya jelaskan dulu HyperX ini apa HyperX itu produknya Kingston Jadi Kingston itu polo seri gamingnya disebut HyperX Seperti memory HyperX, headset HyperX, keyboard HyperX, mouse HyperX Jadi apapun yang khususnya HyperX itu khusus gaming Kalau yang standar disebut value atau select Jadi Kingston value itu otomatis Kingston untuk standar-standar biasa Mouse biasa, headset biasa, memory biasa Tapi kalau sudah berbau HyperX Dia memang dikhususkan untuk gaming, kecepatan, ketahanan, durability dan yang lain-lain Nah itu perbedaan Kingston dengan produk yang lain Kalau GTX disebut G-series Kalau sudah G-series dia sudah gaming Kalau belum, ya tadinya dia masih multimedia Nah ini adalah headset Kingston HyperX Cloud Stinger Ini headset termurah Dia mendapatkan award sebagai headset Dengan audio terbaik dan kenyamanan terbaik Dengan harga di bawah 1 juta rupiah Nah ini dia mendapatkan award dari Gamepeed Terus abis itu dia bersertifikat TeamSpeak Nah untuk bagian atasnya ini Bodinya dulu ya Bodinya dulu Bagian atasnya ini warnanya black Bercampur dengan warna merah Merahnya sedikit Jadi full black dia memang Untuk atasnya ini biasa banget Dari plastik ada tusannya HyperX Nah ini ada seperti gini Yang di film Apa yang samurai itu Genji Nah seperti itu filmnya Nah itu ada HyperX nya ini Terus di bawah ada kenyamanannya Nah ini busanya buat nyangga di kepala kita Biar tidak sakit Ini busanya nyaman, enak lah Nah seperti ini Jadi di atasnya plastik Ada logo HyperX Ada busanya Terus untuk sampingnya Dia bisa ditarik Nah seperti ini Ini dari besi berkualitas Terus ada ukurannya Jadi disini ada set 1, 2, 3, sampai 9 Jadi intinya Mau dibikin seberapa Nah lebarnya seberapa Akan-akan bisa tandai Terus abis itu di bawahnya lagi Ada huruf L, R Jadi mana yang kiri, mana yang kanan Jangan kebalik gini Kalau gini ya salah Yang benar makanya gini Ini L, mana R Nah gitu Terus abis itu Dia bisa muter 90 derajat Dia bisa mengikuti arah kuping kita Lepar kuping kita Untuk kepala kita Dia bisa mengikuti Terus lagi di bawahnya Juga bisa mengikuti Ini sekitar 20-30 derajat Ini bisa mengikuti Nah jadi kalau saya pakai gini Headsetnya kelihatan memang seperti kaku ya Tapi begitu saya pakai Dia bisa langsung mengikuti Lekuk tubuhnya Eh lekuk kepala saya Karena tadi itu bisa Begini bisa, begini bisa Begini bisa Jadi dia bisa mengikuti Kepala saya Jadi benar-benar nyaman Makanya dia menang di game speed Sebagai headset paling nyaman So audio paling enak Di bawah 1 juta rupiah Nah ini headset ini Terus Hanya ada logo HyperX HyperX-nya ini gak nyala ya Gak RGB ya gak apa Pokoknya bisa blan HyperX Benar-benar simple Irid biaya Makanya harganya murah Ini yang gitulah HyperX H sama X Nah itu Habis gitu Busanya enak banget ini Nah ini busanya benar-benar Busa berkualitas Gak mungkin lah Kalau produk mahal ini Pakai busa yang abal-abal Gak mungkin Apalagi pakai Kain sofai Gak mungkin lah Gak mungkin itu Jadi pakai Kain-kain yang berkualitas Terus Di sebelahnya lagi Ada tombol volume Jadi volume-nya ini bisa Dikecilin Bisa dibesarin Dikecilin Dibesarin Nah seperti ini Sama Terus kalau untuk mic-nya Nah ini mic-nya Mic-nya ini fleksibel Bisa kita tarik-tarik gini Nah gini Terus punya kelebihan lagi Pada waktu mic saya arahkan ke atas Dia langsung mute Mati Pada waktu saya arahkan ke bawah Dia langsung nyala lagi Jadi pada waktu agak-agak main gini Kalau tidak ingin ngomong Tinggal narik ke atas gini Mic-nya sudah mute Kalau ingin ngomong Diturunkan lagi Nah ini kelebihan dari HyperX Jadi chatting apapun Suara apa Itu benar-benar Sangat detail Dan Dia noise cancelling-nya bagus Jadi pada waktu jarak berapa meter Dia tidak akan terdengar Dan tidak akan masuk Di dalam rekaman kita Nah ini makanya Bersertifikat Teamspeak Nah seperti ini Terus beratnya Benar-benar sangat ringan Sangat ringan banget Benar-benar sangat ringan Saya tidak tahu berapa gram Tapi ringan Headset ini masih 2.0 Belum 5.1 Belum 7.1 2.0 Tapi berkualitasnya sudah Hi-V Hi-V audio di dalamnya ini Ini yang bikin enak Dan headsetnya ini 3.5 Memang dikhususkan untuk semua gadget Mau handphone bisa Mau PC bisa Mau Mac bisa Mau Playstation bisa Mau Xbox bisa Jadi memang dikhususkan untuk semua Di dosenya memang ditulisin PC Xbox One PS4 Wii Dan lain-lain lah intinya Jadi memang Dikhususkan untuk semua platform Makanya dia memakai Ini 3.5 audio Nah seperti itu Kalau untuk kabelnya Dia 1.8 meter Dia tidak sleeve Dia masih seperti plastik Terus Belum gold plate Nah ini masih warna silver ini Belum gold plate Dia stereo Tapi mendapatkan perpanjangan audio Jadi dia bisa dipanjangkan lagi Jadi headset ini mendapatkan perpanjangan audio Terus Kingston ini Setiap dosenya itu menerangkan Headset ini dipakai sama siapa Nah ini Di sini cloud stinger itu dipakai oleh VC Gaming Luminosity Gaming Team Liquid And sama SK Gaming HyperX Go Nah jadi Macam-macam Di setiap dosenya Macam-macam yang pakai Nanti ada Navi Ada apa Itu macam-macam ya Mungkin mereka disponsori Tapi kalau disponsori Dia benar-benar memilih produk Kalau memang produk bagus ya Kamu boleh Jadi sponsor saya Tapi kalau tidak ya tidak Nah seperti itu Oke ini adalah headset kedua Disebut cloud series Cloud core ini Masih sama 2.0 Dia sama-sama seperti cloud stinger Ini cloud core Modelnya sudah berbeda Sekarang Jadi ini sudah berbeda Ini harganya jatuh 1 juta Terus apa kelebihannya ini Dengan yang ini Kalau ini tadi kan modelnya biasa Kalau ini Hampir mengadopsi Seperti steel series Tapi beda Nah Jadi Pertama-tama Bagian atasnya ini Tetap ada logo HyperX nya Tetap pakai kain Eh beda ini kain Kalau tadi kan plastik Teringan plastik Ini kain Kain terus ada jahitannya gini Jadi berkesan mahal Terus habis gitu Ada ininya Bagian bawahnya ini Busanya itu lebih full Kalau yang tadi kan cuma sedikit Ini full Busanya lebih full Nah ini lebih full Busanya Dan untuk bagian atasnya ini HyperX Ngeklip ini adalah Kain dari kulit ya Tidak tahu ini kulit sapi Kulit badak Atau kulit jerapah Atau kulit apa Tidak ngerti aku Yang penting ini katanya ini kulit ini Tapi kalau kulit ayam Keren mungkin ya Ini besinya berkualitas Ini bukan besi rompeng ini Ini besi-besi berkualitas Nah Cuma dia tidak bisa diputar Tuh Tidak bisa kan Dia kaku Tapi dia bisa dibikin seperti ini Sama dengan yang cloud stinger Bisa sama Ya ini Ini perbedaannya cloud core Sama cloud stinger Nah Nyamannya sama Sangat-sangat nyaman Dipakai langsung kedap Tidak denger apa-apa Nah ini Nah ini ada kelebihan Dari cloud core nya Terus Habis itu Logonya HyperX nya Sama dia tidak bisa nyala Dia logonya HyperX Gitu aja Dari besi Dari metal ini Ini dari metal Ini juga dari metal Terus kelihatan kabelnya Seolah-olah nyambung Nah Kan karena ada perpisahan Gini kan Jadi ada kabelnya nyambung Seperti ini Terus habis itu Busanya juga sama Ada busa-busa Berkualitas banget Busanya berkualitas banget Terus yang bikin beda lagi Di mic nya Mic nya Nah mic nya ini Bisa di kita bengkok-bengkokkan Model ini juga beda Terus bisa kita lepas Bisa kita tancapkan lagi Nah mic nya ini Juga sama Dia bisa Meng-cancel noise Jadi pada waktu Agan-akan mendengarkan musik Di jarak beberapa meter Itu tidak akan masuk Ke dalam rekaman Agan-akan Kalau yang cloud stinger tadi Dinaikkan ke atas Mati Diturunkan nyala Kalau ini tidak bisa Kalau mau mati Tinggal dilepas Kalau mau nyalain Tinggal dipasang Nah ini kelebihannya Cloud core Nah ini Terus untuk kabelnya Dia ada sliving Nah ini kabelnya Sudah sliving Habis itu Sudah gold plate Nah ini kelihatan Warahnya emas Sudah gold plate Habis itu Mendapatkan perpanjangan USB juga Nah jadi Semakin panjang banget Itu kelebihan dari Cloud core Nah headset ini Di dalam dusnya Juga sama Jadi di dalam dusnya ini Ada official VC gaming Terus ada Newbie Intel extreme master ESL SK gaming Tim liquid Maji HyperX girl Jadi HyperX ini Ini mensponsori tim Besar-besar dunia Nah ini adalah headset Yang mahal Kalau menurut saya Yaitu HyperX Cloud 2 Jadi di atasnya Adik-adiknya tadi ini Kelebihannya Headset ini sudah 7.1 Jadi yang lain Jadi masih 2.1 Stereo Ini sudah 7.1 Kalau dari bentuknya 100% Sama banget Dengan Cloud core Nah ini Cloud core Sama persis Terus yang membuat beda lagi Selain 7.1 Ada tambahannya lagi Yaitu Audio Nah ini audionya yang membuat suaranya menggelegar Seperti yang ini Jadi Habis dari audio 3.5 ini Ditancapkan di USB audio Dia menjadi 7.1 Kita tinggal pecat 7.1 nya dinyalain Atau dimatikan Volumenya dibesarin Dikecilin Mic nya dibesarin Dikecilin Dan bisa di clip Nah bisa di clip Ini ada clip nya Nah seperti ini Dan berubah menjadi USB Terus Dia mendapatkan tambahan lagi Nah seperti ini tambahannya Kalau kita tancapkan gini Kita pasang di komputer Otomatis Mic sama audio Bisa tancap Nah ini kelebihan tambahannya tadi Ini isinya audio sama mic Terus juga mendapatkan Spawn gratis Gratis Beda Kalau yang ini Seperti dari kain Kalau ini Seperti dari Apa ya Ini juga lembut ini Jadi beda motif Beda motif kainnya Bawaan sama cadangannya itu beda Motifnya beda Terus kalau yang Cloud Core 2 ini Ini beda lagi Tim yang main memakai ini Itu ada Navi Ada Tim Liquid SK Gaming VC Gaming Dan Lion Ini tim lebih besar lagi Karena ada Navi Navi kan tim besar Pemakainya Steel Series juga Tapi dia juga Disponsori oleh Kingston HyperX Nah ini Jadi intinya Kesimpulannya dari headset ini Headset ini benar-benar simple Tidak neko-neko Modelnya hitam Atau merah Tidak ada lampu Benar-benar simple Tidak ada apa-apa Modelnya simple Seperti ini Kita pakai Ini Simple kan Dia kelebihannya Di kenyamanan Pada waktu pemakaian berjam-jam Kenyamanannya disitu Karena bahannya memang berkualitas Ini berkualitas semua Terus habis itu Audionya Audionya benar-benar berkualitas Makanya dia menang Di awards banyak Di game beats Terus apalagi PC gamer dan lain-lain-lain lah Banyak banget Terus habis itu Mic-nya Mic-nya benar-benar bisa Meredam Audio di luar Jadi misalkan kita pakai disini Ada musik disana Tidak akan pernah masuk Di rekaman kita Nah Audionya Mic-nya bagus banget Jadi mic bagus Kenyamanan ini Kenyamanan headset Sama audio Dia detail Itu kelebihan dari HyperX Tapi kalau akan suka yang blink-blink Mending beli yang lain Yang lain-lain itu Ada Steel Series Ada Razer Ada Logitech Ada yang lain-lain Itu blink-blink Tapi kalau ini Tidak ada blink-blink Kecuali Kingston Yang seri terbaru Ada nyala Cuma warna merah Dia tidak bisa berganti-ganti warna Nah itu kelebihannya Oke Kalau akan cocok dengan rekomendasi saya Akan-akan bisa membeli Kingston HyperX Tapi kalau akan suka yang blink-blink Yang nyora Yang gimana Yang korena gini-gini Akan-akan bisa membeli Produk yang mahal Oke Selamat tinggal di Jaskon Channel Salam Teknologi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax